Intro 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 Terus sampai di Kemang Village, mau Bar? Enggak sih Sebenernya cuma mau kayak greetings aja sama yang Mau nonton disini kita dulu ya Intro 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 Hari ini kita greetingsnya Ada yang kedatangan hari dulu nih Baru ikutan Hari ini Akhirnya ada yang promosiin kita Bisa menemani Sisi dan Sasa Terima kasih Sudah hadir Daripada pertama lama saya panggil dulu ya Sisi Tresila Dan Sita Tresila Dan Ketujutku 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 Terima kasih banyak sebelumnya sudah datang kesini Untuk menyaksikan early screening film backstage sebelum premiere Terima kasih banyak udah menyempatkan buat nonton film Backstage. Semoga suka sama filmnya dan dimohon supportnya. Kalau suka jangan lupa untuk sharing sama keluarga, sama temen. Semoga filmnya bisa menghibur. Backstage ini film yang crowdlisher lah. Film yang menghibur, gak bikin kalian kepala berterut, gak bikin pusing selama waktu depresi gak sih. Selama waktu ini harusnya hati akan secara gembira, lagu-lagunya enak. Tappingnya Sisi, salah-salah sama Roy bagus, Sisi dan salah-salah yang beneran di film ini, sesuatu yang spesial lah. Kita udah ke dalam, udah greetings. Mereka udah siap untuk nonton, jadi aku disini ada Roy Sukono yang akan menyampaikan sesuatu untuk mencoba-coba. Ya, semoga pada tanggal 30 Desember nanti temen-temen bisa sharing, kita bisa nonton. Semoga perfilmen di Indonesia kembali lagi. Amin. Dan meriah lagi. Tapi dia mau nonton di dalam sekarang. Dan ada Backstage 2. Hooray! Backstage! Filmnya seru banget ya, dan juga kemistrinya dapet banget. Endingnya kayak sampe leher tuh udah nyesek banget, kayak pengen nangis tapi gak bisa nangis. Pokoknya overallnya bagus banget sih, dan harukan gitu jadi ngena banget di hati. Bagus banget sih, udah pasti emosinya dapet sedih, bahagia ya semuanya. Endingnya menurut aku bagus banget juga. Dapet banget sih filmnya, terus actingnya bagus banget dan cinema banget ya. Bener sih, cinematografinya juga bagus banget. Color gradingnya di filmnya juga bagus banget. Jujur kayak semua perspektif dari film ini sih bagus banget menurut aku, jadi aku suka banget. Filmnya keren, mengharukan, terus lagu-lagunya enak didengar. Filmnya indah banget, dan mungkin liat juga sama kita dalam kehidupan seri hari hubungan kakak dan adik. Banyak juga plot twist-plot twist yang gak bisa kita tebak nih. Dari plot twist ini ke plot twist C. Kadang-kadang juga plot twistnya kita udah tebak nih. A ke C nih, atau gak A ke B. Tapi dia malah lari ke Z. Udah, wah banyak-banyak plot twist ini film apa ya sebenernya. Filmnya bagus banget ya. Keren banget. Apa yang kita liat kayak artis-artis itu tuh ternyata di belakang layarnya tuh bener-bener perjuangan ya. Keren banget review kali ini, ini keren. Ini liat aku hampa nangis. Aku juga. Jangan lupa untuk nonton film MaxDates pada tanggal 30 Desember 2021. Gua udah pengen nonton ya.